Halo sahabat petani, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Di mana di lahan pertanian, pertanaman cabai yang begitu luasnya, terlihat banyak tanaman yang memunculkan gejala penyakit. Ibu dan Bapak sekalian, gejala penyakit yang ditimbulkan saat ini yang kami terlihat, sebagai contoh pada gambar ini, ingin saya tunjukkan kepada Ibu dan Bapak sekalian, banyak cabai atau buah cabai yang membusuk, namun kering. Jadi cabai membusuk, namun kering. Nah, biasanya ditunjukkan dari gejala awal, bercak-bercak, jadi membusuk begitu, tetapi kering, kemudian melebar-melebar, dan seluruh buah biasanya menjadi mengering seperti ini, terlihat di gambar. Ibu dan Bapak sekalian, jadi cabai yang seperti ini, ini ternyata, telah kita identifikasi, ini terserang oleh jamur, yang pada umumnya oleh petani biasanya disebut penyakit patek, atau antraknus. Dan jamur yang menyerang pada buah ini, itu namanya adalah koletotrichum kapsii. Namun, ada juga jamur lain yang bisa menyerang dan menyebabkan patek atau antraknus seperti ini, yaitu koletotrichum glisporiodes. Sondaraku warga kelompok tani yang saya hormati, gejala-gejala semacam ini, gejala tanaman cabai yang terkena patek atau antraknus ini, biasanya banyak menyerang di pertanaman pada musim penghujan, seperti saat ini. Di mana pada saat musim penghujan, spora yang ada pada tanaman cabai ini, baik itu di buah, mungkin di batang, mungkin juga di daun, itu spora akan menyebar kemana-mana dan menular ke seluruh pertanaman yang ada di sekitar ini. Terbantu oleh angin dan curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan kelembapan tinggi sehingga jamur mudah tumbuh. Sondaraku, ibu dan bapak sekalian, warga kelompok tani, gejala semacam ini, ini kebetulan yang muncul hanya di buah, tapi biasanya juga pada daun dan batang. Jadi, intinya adalah yang terlihat busuk tetapi kering. Nah, penyakit antraknus atau patek atau yang disebabkan oleh jamur kolitotrikum ini, ini kira-kira rekomendasi pengendaliannya seperti apa? Sahabat petani, ingin kami sarankan kepada warga kelompok tani semua yang kira-kira tanamannya memusulkan gejala semacam ini, yaitu pada saat perbenian. Jadi, rekomendasi yang kita berikan saat perbenian, kita memilih bibit atau benih itu yang tahan terhadap penyakit. Yang tahan terhadap penyakit sudah barang tentu ini bisa dibeli di kios-kios yang terpercaya. Jadi, biasanya mereka juga sudah tahu, mungkin sudah mengisualasi berbagai macam benih yang tahan terhadap penyakit semacam ini. Kemudian yang kedua, ada perlakuan benih dengan fungisida. Perlakuan benih dengan fungisida biasanya berbahan aktif, benomil, ada juga karbendosim, kemudian tiapendosol, ada berbagai macam bahan aktif yang bisa digunakan untuk perlakuan benih. Nah, pembenian sebaiknya memang harus dilakukan di tempat-tempat yang terisolasi, yang tidak punya riwayat penyakit patek seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian, kemudian di pertanaman sudah barang tentu ya sudah harus diaplikasi, apalagi sudah menunjukkan gejala semacam ini. Tidak ada cara lain yaitu dengan fungisida. Sebaiknya fungisida yang digunakan yaitu fungisida yang sistemik. Di mana harapannya tidak hanya pengendalian, tetapi juga pencegahan. Manakala ada spora yang datang, sehingga fungisida bisa mengantisipasi atau mengendalikan atau mungkin memperkecil tingkat serangan yang ada di penyebaran yang ada di lapangan. Saudaraku warga kelompok tani, fungisida apa yang bisa digunakan di pertanaman apabila sudah buah-buah memunculkan gejala mengering seperti ini? Yaitu beberapa macam yang saya sebutkan tadi untuk perlakuan benih, yaitu binomil, karbendosin, kemudian piobendasol, kemudian ada di beberapa kelompok tani maju yang sudah menggunakan klorotalonil. Kelihatannya cukup, hasilnya cukup mengembirakan. Itu bisa dicoba atau mankosep itu juga bisa dicoba. Berbagai bahan aktif yang kami sampaikan tadi, sudah barang tentu kalau bisa ya dicari yang sistemik. Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan dengan menggunakan berbagai macam fungisida tadi, pertanaman yang terserang oleh patek atau antraklos semacam ini bisa dikendalikan dengan baik. Baik, ibu dan bapak sekalian selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Sakses! Sakses!